. Ratusan pensiunan PT Krakatostil atau KS Group yang tergabung dalam Perhimpunan Pensiunan Krakatostil atau PPKS kembali melakukan demo di kantor Direksi PT Krakatostil Cilegon Rabu 31 Januari 2024. Dalam aksinya itu, mereka keberatan dan mengeluhkan penghapusan kenaikan 5% dana pensiun setiap tahunnya dan menuntut agar PTKS Group mengembalikan hak pensiunan yang dihapus sejak tahun 2020. Tim kecil PPKS, Leopold Sitompol mengatakan, aksi hari ini merupakan unjuk rasa lanjutan, lantaran tuntutan dari aksi-aksi sebelumnya masih belum direspon oleh pihak direksi PTKS Group. Diterangkannya, dengan kebijakan tersebut PTKS terlepas dari kewajiban kedapan KS sebesar 100 juta dolar atau sekira 1,5 triliun rupiah lebih. Sehingga dengan terlepasnya kewajiban itu, PTKS meraih keuntungan besar sejak tahun kinerja 2020 setelah sebelumnya selalu rugi besar selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Dengan demikian, dirinya bersama ribuan pensiun KS dan KS Group berharap penghapusan kenaikan 5% dana pensiun setiap tahunan itu minta dikembalikan dan dibayar seluruhnya sejak diberlakukan. Terima kasih telah menonton!